Al-Quran Allah larang riba dalam bisnis maka jangan lakukan itu ketika Allah larang jangan mengambil hak orang lain maka jangan ambil maka menurunkan nilai-nilai Al-Quran dalam bisnis itu berarti membumikan Al-Quran dalam bisnis kita. Dalam pergaulan sosial turunkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan sosial kita bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita dengan orang lain dalam kehidupan, itu semua ada dalam agama. Kalau itu yang kita lakukan maka yakinlah Allah akan memberikan keberkahannya dalam kehidupan kita. Di satu sisi, kita harus melangitkan Tauhid. Ketika Al-Quran kita bumikan, maka Tauhid kita langitkan. Apa makna Tauhid kita langitkan? Kita kalau bicara Tauhid, itu sedang bicara iman itu sedang bicara hubungan kita dengan Allah SWT Kalau saatnya kita berdoa maka berdoalah kepada dia yang di langit. Kalau saatnya kita ingin disayangi maka mintalah sayang itu dari dia yang di langit. Maka dalam hadis dikatakan Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini nisya kamu akan disayangi oleh dia yang di langit. Hadis ini dan ada ratusan bahkan ribuan dalil-dalil yang lain yang memang mengatakan bahwa Allah itu di langit ini tidaklah bermakna bahwa Allah memerlukan tempat. Salah besar ketika dikatakan Allah bersemayam di atas aras lalu dikatakan bahwa Allah itu butuh tempat. Sangat salah salah total. Karena Allah tak akan pernah butuh kepada apapun. Allah adalah khalif dan selain Allah adalah makhluk. Oleh karena itu keberadaan di atas aras, keberadaan di langit. Itu bukanlah karena dia membutuhkan tempat. Tapi karena dia yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT Ikhwati fillah, bumikanlah Al-Quran dalam semua lini kehidupan kita dan langit kalah tawhid kita dalam semua hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Mudah-mudahan hidup kita berkah dan hidup kita senantiasa nyaman dilindungi oleh Allah SWT Robbani, merajut ilmu dan peradaban Terima kasih telah menonton!